Intro Penawaran TNI ini kan pengalamannya banyak di lapangan Bagaimana melakukan penggalangan, bagaimana mencari informasi dan lain sebagainya Biarkanlah mereka bermain, saya sebagai teman ya saya dukung buku aja Intro Upaya pemenangan Pilpres dengan mengadopsi cara-cara Kerja intelijen menjadi salah satu pilihan bagi setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden Dengan menggandeng para purnawirawan militer yang memiliki pemahaman teritorial Dan cara kerja intelijen sudah barang tentu tak terelakan Sejak Pilpres 2014, sejumlah purnawirawan jenderal secara sadar dan tegas Memposisikan diri berada di belakang Jokowi Dodo yang ketika itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta Meski saat itu lawan Jokowi adalah mantan komandan Jenderal Kopassus Pramo Subianto Namun, para purnawirawan jenderal itu memiliki alasan yang sangat kuat atas keputusan tersebut Kesuksesan berbagai kekuatan termaksud tim relawan yang berlatar belakang militer Mengantarkan Jokowi sebagai presiden ketujuh Republik Indonesia ingin diulang kembali Tim bentukan para purnawirawan jenderal yang berada di belakang pasangan Jokowi Kiai Maruf Amin Telah bergerak secara klandestin Tim-tim ini memang tak berada dalam struktur tim kampanye nasional Punya pengalaman, baik pengalaman teritorial, pengetahuan, pengantaran kemasyarakatan, teknologi, masalah sosial budaya maupun juga masalah-masalah politik Serta juga pengalaman-pengalaman di bidang kemiliteran dan ini memang diperlukan Salah satu tim relawan yang bergerak secara klandestin Untuk memenangkan pasangan Jokowi Kiai Maruf adalah tim Bravo 5 Tim yang mayoritas anggotanya pensiunan perwira tinggi TNI dari berbagai matra ini Berkantor di sebuah kawasan di Menteng, Jakarta Pusat Pengendali operasi Bravo 5 diisi sederet nama beken di lingkungan militer di tanah air Sebut saja mantan wakil panglima TNI Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi Mantan kasum letnan Jenderal Purnawirawan Suwadi Marasabesi Serta sederet nama lain Tim Bravo 5 terbentuk tahun 2013 Saat pasangan Jokowi-JK berkompetisi dengan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 Para mantan petinggi militer ini ingin sosok yang menjadi presiden ketujuh Adalah yang memiliki integritas, kapasitas, bersih, berprestasi Serta tak memiliki latar belakang kelam Dan tentu saja rekam jejak yang baik Sebagai sosok-sosok yang menguasai ilmu-ilmu teritorial dan kemiliteran Tentu saja Bravo 5 bergerak menggunakan pola khusus Untuk menggait suara pemilih Intelijen kan kadang-kadang ditafsirkan orang terlalu menakutkan Padahal intelijen kan sebetulnya intinya pengamanan Mencari informasi dan pengalangan Tapi mungkin penerangan TNI ini kan pengalamannya banyak di lapangan Pada saat masih aktif dulu khususnya Dan itu bisa mereka manfaatkan bagaimana melakukan pendekatan Bagaimana melakukan pengalangan Bagaimana mencari informasi dan lain sebagainya Kalau pola yang dipakai berdasarkan pengalaman bisa pola-polanya Akan tetapi untuk jalur komen Yang berarti keterlibatan pada sisi-sisi yang masih aktif Tidak ya Kan yang dikhawatirkan juga misalnya dia punya hubungan dengan Yang masih aktif ya Komara komandan-komandan lapangan yang masih aktif Kan dikhawatirkan itu Tapi ini tidak Tim Bravo 5 telah memiliki kepanjangan tangan di daerah Konsolidasi dengan para pengurus di daerah Dilakukan secara intensif dan terstruktur Dengan analisa data yang kuat dan akurat Memudahkan tim Bravo 5 dalam memetakan basis suara Dan menjaring kantong suara pemilih Di setiap wilayah dengan karakter khasnya masing-masing Mereka sudah mulai kerja Kerjanya ini yang tidak terlalu susah Cuma bagaimana menyebarluaskan Kebaikan yang dilakukan Atau prestasi yang dilakukan Pak Jokowi Pada periode pertama pemerintahnya Bagaimana sikap moralnya Bagaimana ahlaknya Yang positif itu Itu saja yang kita ispuskan Itu satu Kemudian kedua kita harus mengeliminasi Insu-isu negatif terhadap Pak Jokowi maupun pemerintahannya Dua pekan lalu Pengurus Bravo 5 wilayah daerah istimewa Yogyakarta Menggelar sebuah pertemuan Dalam pertemuan yang dihadiri para relawan Serta pengurus di tingkat pusat Membahas berbagai persoalan strategis Termasuk pemetaan kekuatan Kelemahan, peluang, serta ancaman Bagi pasangan Jokowi Kiai Maru Pada Pilpres 2014 Di wilayah daerah istimewa Yogyakarta Jokowi sukses mengungguli Prabowo Subianto Meski begitu Untuk menghadapi Pilpres tahun depan Tim Bravo 5 wilayah daerah istimewa Yogyakarta Tak ingin terlena Soalnya sudah barang tentu lawan politik Akan belajar dari kekalahan yang telah beruntun Apalagi kini berbagai pihak tak sungkan lagi Mengkapitalisasi fitnah dan kebohongan Hanya demi memenuhi ambisi kekuasaan Yang sudah sejak lama dinanti Keberadaan Bravo 5 di 2019 ini Memang lebih berfokus pada Penggalangan masa Dan mencoba menarik dukungan Dari semua sektor Baik itu kelompok masyarakat Berdasarkan gender Berdasarkan isu sektoral Berdasarkan profesi Suku, agama dan golongan Ada beragam cara Yang digunakan para pengurus Bravo wilayah daerah istimewa Yogyakarta Agar pasangan Jokowi-Kiai Ma'ruf Memperoleh kemenangan Sebagai kelompok memilih dengan jumlahnya Tak kurang dari 30% Pemilih milenial menjadi incaran tim Bravo 5 Teman-teman di Bravo 5 Jogja itu menyediakan semacam working space Buat teman-teman ini Jadi ada titik-titik kumpul yang didatangi oleh generasi-generasi ini Membangun kesadaran kritis kelompok pemilih milenial Adalah langkah awal Bravo 5 daerah istimewa Yogyakarta Sebelum memasuki fase-fase berikutnya Hingga akhirnya keputusan saat berada di bilik suara Pada fase awal Para generasi milenial mendapat ajang untuk menyalurkan ide dan kreativitas mereka Cara ini dinilai efektif untuk membangun kesadaran kelompok ini Agar turut berpartisipasi dalam hajatan politik 5 tahunan Makanya yang coba kami kembangkan di teman-teman Anak-anak usia muda atau pemilih pemula Strategi yang memang kita tidak langsung ngomong soal dukung-mendukung Atau bahwa aktivitas ini dalam rangka kita memenangkan salah satu kandidat nantinya Yang paling prinsip adalah mereka respect dulu Cara isu kita tetap berdekatannya ke sana Memasukkan pesan-pesan kebangsaan dalam kegiatan-kegiatan seni Juga menjadi salah satu cara untuk membangun kesadaran kolektif generasi milenial Salah satunya saat kegiatan melukis bersama yang rutin diadakan Terima kasih telah menonton